Dan saudara warga menyerbu operasi pasar minyak goreng. Saking ramainya, warga berebut, berdesakan, dan bahkan ada operasi pasar minyak goreng yang terpaksa ditunda untuk menghindari risiko korban jiwa. Kelangkaan minyak goreng di penjuru tanah air semakin masif. Di Watamponebone, Sulawesi Selatan, ratusan warga bahkan berlari dan berebut minyak goreng di salah satu toko. Agar tidak ricuh, pengelola toko memberikan minyak goreng melalui celah lubang pintu toko. Warga juga bisa membeli minyak goreng dengan kupon antrean dan dibatasi maksimal 2 liter minyak goreng per orang. Meski sudah diatur sedemikian rupa, warga tetap mengantre hingga 3 jam. Di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan Antrean ribuan warga bahkan sangat mengkhawatirkan dan terjadi sebelum petugas membuka loket penjualan minyak goreng kemasan. Sejak pagi, warga antre berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng murah seharga 27 ribu rupiah per 2 liter. Membeludah ke jumlah warga yang mengantre bahkan membuat operasi pasar minyak goreng oleh disperindak Lubuk Linggau ditunda guna menghindari risiko yang tidak diinginkan seperti jatuhnya korban jiwa. Di kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ratusan warga juga berdesakan demi mendapatkan minyak goreng curah dalam operasi pasar dengan harga 11.700 rupiah per kilogram. Akibat masih langkanya minyak goreng serta harga yang mahal, warga bahkan membawa jeriken dan galon air minum untuk menampung minyak goreng. Panitia membatasi pembelian minyak goreng hingga 10 liter untuk kebutuhan sehari-hari dan maksimal 20 liter per orang bagi para pedagang. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia mengakui tidak mendapatkan pasokan minyak goreng yang cukup untuk pedagang di pasar tradisional. Pemerintah selalu menyampaikan bahwa, oke, apa namanya, minyak gorengnya ada, sekian juta liter sudah digelontorkan dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya, setelah sekian bulan dan sekarang sudah bulan Maret dan sebentar lagi sudah bulan Ramadan, kondisi di lapangan, kondisi di pasar barangnya tidak ada. Protes kami adalah, kami ini selalu menjadi pihak yang dipersalahkan jika ada kelangkaan komoditi tertentu ya. Nah kemudian kalau ada kelangkaan itu, kemudian nanti pemerintah akan melakukan operasi pasar. Nah operasi pasarnya itu dilakukan tidak menggunakan jaringan pedagang pasar. Operasi pasarnya ada di pasar, tapi yang melakukan dinas, yang melakukan anggota DPR, yang melakukan menteri, yang berjualan di pasar sebagai saingan dari pedagang pasar. Nah itu juga ironi. Melihat hal ini, anggota Ombudsman RI menduga ada penyelundupan minyak goreng yang mengakibatkan kelangkaan. Kalau kita melihat pernyataan kementerian perdagangan, sebetulnya DMO, CPO ini sudah melimpah. Akan tetapi kenapa terjadi kelangkaan saat ini, berarti ada dugaan kemungkinan besar adanya penyelundupan minyak goreng, apa, sirio untuk minyak goreng, tetapi ternyata tidak diproduksi untuk minyak goreng. Anggota DPR Komisi 6, Andre Rosyade, membenarkan minyak goreng memang masih langka. Untuk itu, Andre Rosyade bahkan mengusulkan adanya larangan ekspor minyak goreng. Selain itu juga diusulkan pengusaha kelapa sawit dan produsen minyak goreng melakukan pengiriman ke daerah tertentu. Pengusaha kelapa sawit, pengusaha CPO ini kita wajib kan? Pengusaha A di daerah A itu mengirim CPO-nya ke produsen minyak goreng di daerah pabrik A. Pabrik A ini kita kasih tanggung jawab ke provinsi mana? Provinsi Sumatera Utara misalnya. Jadi, CPO-nya, pengusaha sawit dan perusahaan minyak gorengnya itu yang tanggung jawab di provinsi Sumatera Utara. Pastikan barang tersedia, harganya pas untuk rakyat. Nah, kalau misalnya tidak sampai, ya jangan dikasih izin ekspornya. Evaluasi seperti itu. Kalau makan, bahkan saya diusulan saya terakhir itu di 9 Maret, saya mengusulkan. Kalau pengusaha kelapa sawitnya masih bandel, cabut HGU-nya. Gunakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Itulah guna dan fungsi pemerintah. Menteri Pedagangan menegaskan, saat ini stok minyak goreng tersedia dan mencukupi kebutuhan. Namun, ketersediaan pasokan seharusnya dibarengi dengan jaminan akses untuk setiap warga. Kelangkaan dan harga minyak goreng yang melambung tinggi diduga akibat rantai distribusi yang panjang dan praktek rente yang tak terawasi. Tim Liputan, Kompas TV Kompas TV Kompas TV Kompas TV Kompas TV